Gitu, karena mungkin aku abis pulang dari Bali dan keliatan agak belang ya kulit muka aku Tapi semenjak aku 2 minggu pake ini, everything is fine Kayak gini before afternya Oke, jadi it's well! Hello everyone, welcome back to Natasha Revina channel! Oke, selesai janji aku Di Tito aku sempat kemarin udah sempat bilang ke orang-orang Kalo aku bakal nge-hanis review produk lokal yang lagi in banget Kebetulan karena aku udah bosan bikin vlog, terus abis itu nyanyi Kali ini aku pengen nge-review beauty aja gitu, biar katanya kayak cewek gitu ya kan So this video is gonna be a review video for a viral serum in Tiktok Ya mungkin sebagian kalian udah tau kalo serum ini memang lagi naik daun banget di Tiktok Ya ini Sedikit internezo, aku big fans of Scarlet whitening Aku sebelumnya suka banget pake body care dari Scarlet Mungkin kalian ngingkutin Youtube, aku udah tau kalo aku sempat nge-review beberapa produk Scarlet sebelumnya Dan ini udah tinggal begini ya Ini kayaknya bisa kalian lihat sendiri, aku big fans of sabun yang mengandung scrub yang wangi-wangi Gak tau kenapa emang Scarlet ini tuh bisa banget memenangkan hati gue Dengan aroma-aroma super lucu seriusnya So, keep dulu masalah body care, karena salat emang udah terkenal banget dengan The best product in body care But, hari ini aku mau nge-review 2 serum yang lagi viral banget di Tiktok Muncul-muncul terus Tapi hana, sebulan September tuh aku udah sempat nyobain si Brightly Ever After Serum ini Selama satu mingguan gitu, dan alhamdulillah tidak ada breakout sama sekali Sementara kan kulit aku ini termasuk agak-agak sensitif kalo pake produk yang menurut aku kurang kecek di kulit muka aku But, fortunately dia tidak ada meninggalkan iritasi atau kontraindikasi sedikitpun di muka aku Jadi, langsung aja lah ya kita review produknya Kali disini tuh ngeluarin 2 serum yang lagi viral banget Yang pertama, Brightly Ever After Serum ini yang memang aku pake Dari kemasannya sendiri yang kalian bisa liat cukup lucu, chill, imut-imut Harganya itu per misi sini cuma Rp 75.000 aja Dan kalian bakal dapetin serum yang isinya itu kurang lebih 15ml Dia yang Brightly Ever After Serumnya itu tuh ada kandungan Phyto Whitening, Glutathione, sama Vitamin C Aku mau ngejelasin masing-masing kegunaan dari ingredients yang terkandung dalam Brightly Ever After Serum ini Phyto Whitening itu dikenal bagus banget untuk mencerahkan kulit muka kita Dalam kurung waktu yang lumayan cepat Dan dia tidak menjauhkan iritasi berat atau iritasi ringan kepada muka kalian Emang tuh aman banget untuk mencerahkan kulit muka Dia juga ada kandungan niacinamide yang gunanya untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit Dan menghilangkan bekas-bekas atau noda-noda jerawat pada kulit muka kita Terus, next ada kandungan glutathione Dia juga bagus banget untuk mencerahkan kulit Meningkatkan kelembapan, menjaga elastisitas kulit Dan memberikan perlindungan dari radikal bebas terhadap kulit kita Terus, yang terakhir itu ada Vitamin C Vitamin C ini sendiri bagus banget untuk mencerahkan kulit Karena ya kalian tahu kalau Vitamin C itu termasuk antioksidan yang tinggi Mencegah dan melindungi kerusakan sel dan mencegah penuaan dini Dan yang terakhir itu ada kandungan ekstra Dalam Bradley Ever After Serum ini ada kandungan lavender water yang bagus banget Untuk menjaga elastisitas dan kelembapan kulit kita Terus, kalau untuk teksturnya sendiri Mari kita lihat, nih Lumayan kental sih dia Aku bakal kasih lihat ke kalian teksturnya itu Dia lumayan kental Aku akan teskan beberapa setes di atas tanganku Kalian bisa lihat Kental ya, lumayan kental Menurutku sih untuk harga serum Rp 75.000 It's such a good price Untuk kualitas serum seperti ini Jadi, ya Tiga kandungan utama yang diklaim sama Variety Ever After Serum dari sekalian Tentu ada Glutathione sama Vitamin C Itu tuh ada kandungan-kandungan yang kita percaya banget Bisa mencerahkan kulit muka kita Karena antioksidan tinggi For your guys' information Glutathione itu adalah mother of antioksidan Jadi, kalau misalkan kalian konsumsi Atau kalian pake ke kulit muka kalian Akan memberikan efek antioksidasi Sehingga kulit muka kalian bakalan lebih cerah Lebih sehat Dan lebih glowing juga Aku mau kasih lihat kalian Kalau ini dipake ke muka Itu kurang lebih seperti ini Tapi sebelum kalian pake produk apapun ke muka kalian Pastikan bahwa Puka kalian sudah terlihat Tadi aku udah cuci muka sih Jadi, emang Aku mau pake aja gitu Di depan kamera ini Biar kalian tau Aku menggunakan serum ini Untuk muka saya Jadi gak cuma alat-alatnya Alat-alatnya gitu doang Terus, abis itu Kalau untuk packagingnya sendiri Ya, standar lah Menurutku ini packagingnya Standar dipake oleh beberapa serum-serum Termasuk kalian standar Terus, udah bahas kemasannya Udah bahas teksturnya Sekarang aku mau review ke kalian aromanya Biasa kan serum ada tuh yang wanginya Agak-agak wangi Baunya jelantah Ada juga yang kadang-kadang Baunya tuh wangi banget juga Jujur aku itu gak Bukan tipikal orang Yang cocok pake serum Yang agak terlalu wangi Cuman karena dia scarlet Jujur banget Ekspektasi aku Dia bakal wangi Kayak Lotionnya emang wangi banget Terus abis itu Sabun cuci sabun mandinya juga wangi banget Aku berekspektasi Dia bakal wangi banget Tapi ternyata enggak Sama sekali tidak ada Bau apa-apa Karena memang scarletnya sendiri Itu nge-cream Dia itu no fragrances Jadi memang tidak ada aroma Sama sekali Untuk menjaga sensitive skin Supaya gak ada iritasi Atau misalkan ada kalian yang agak sensitif Sama parfum-parfum Yang nempel ke muka gitu Dia ini no fragrance Sama sekali Jadi aman banget Buat dipakai Dan wanginya tuh kayak Wanginya tuh kayak wangi serum Ya mungkin sih Kalau menurut aku Itu wangi atau aroma Dari pahit whitening Glutathione Sama vitamin C nya Jadi memang aromanya tuh Alami-alami aja gitu Gak ada wangi parfum yang Oh ini serum bau strawberry Atau ini serum wangi blueberry Atau wangi caramel macchiato Gak ada sama sekali Memang dia aromanya tuh ya Pure dari aroma Ingredient saya sendiri Jadi Kalau Bradley Ever After Cerem ini sendiri Selama 2 minggu belakang itu Udah aku pake Dan aku bakal kasih atas kalian Foto before after Sebenernya sih gak bakal terlalu keliatan Mencolok perubahannya Tapi yang aku rasain adalah Semenjak aku pake si Bradley Ever After Cerem ini Kulit muka aku tuh Kayak lebih rata aja gitu Karena mungkin aku abis pulang dari Bali Dan keliatan agak belang ya Kulit muka aku Tapi semenjak aku 2 minggu pake ini Everything is fine Kayak gini before afternya Oke Jadi itu adalah Beaver After Muka aku pribadi Pake si Bradley Ever After Serum Dari Scarlet Whitening ini Tapi gila ya Aku salut banget sama Scarlet Whitening Yang dia udah bener-bener kata banget Progress bisnisnya Dari yang body care Dan sekarang skin care Bahkan sekarang kalo kalian mau tau Dia juga udah ngeluarin night cream sama day cream Keren banget Katanya cara pake serumnya itu kapan? Oke Kedua serum dari Scarlet ini Itu bisa kalian pake di siang dan di malam hari Jadi ya udah abis uji muka Kalian pake your favorite toner Atau your favorite essence Dan baru kalian pake serum dari Scarlet Whitening ini Baru setelahnya kalian pake day cream Sunscreen Atau kalo buat malam kalian bisa pake night cream gitu Aku selain kalian pake sepaket dari Scarlet juga Karena dia juga ngeluarin night creamnya How to use it How to use it adalah Gak usah banyak-banyak nih kalo ditetesin 2-3 drops aja ke muka kalian Itu udah cukup banget Karena memang tekstur itu kentol ya Tuh Aku masih takjub banget loh Kentol banget kan? Jadi memang dia itu kentol Karena kaya akan ingredients Tapi bukan berarti pas dipake ke muka Nggak nempel ya nih Jadi aku pake disini Langsung nyerep Kok langsung nempel-nempel aja Sayang pake sebelah lagi Tuh So ini tuh kentolnya Karena memang ingredientsnya itu tuh banyak Kaya akan ingredients Bukan berarti pas dipake ke muka jadi lengket Sama sekali nggak lengket sama sekali Sama sekali tidak lengket nih Nah sebelah tadi udah aku pake Oke next Kita review si Agni serum Jujur banget ya guys Aku belum buka si Agni serumnya ini Karena kenapa? Muka aku itu bukan tipikal yang gampang berjerawat Yang gampang breakout juga sama sekali Cuman aku bakal rekomendasiin ini ke kalian Yang punya permasalahan Acne Atau beruntusan Atau jerawat Aku bakal beli mereka rekomendasiin ini Karena selain dia itu A best deal for an acne serum Dia juga punya kandungan yang bagus banget Untuk kalian Yang lagi jadi Acnivator Pertama Dia ada Satry Water Satry Water itu memang terkenal banget Untuk menyembuhkan peradangan pada muka Entah itu jerawat Atau misalkan irritasi Dia bisa banget menyembuhkan Jerawat-jerawat batu gitu ya Terus kandungan keduanya itu Ada Salicylic Acid Salicylic Acid juga termasuk kandungan Ini udah terkenal banget Di dunia per serum-serum Dan skincare-skincairan Untuk menyembuhkan jerawat Dan memperbaiki tekstur kulit Dan yang terakhir itu ada Liquid Rise Terus ternyata nih Ada satu hal yang mencuri perhatianku Ketika aku lihat ingredientsnya Untuk si Acne serumnya ini sendiri Dia ada kandungan Centella Asiatica Extract As we know Kalau Centella Asiatica Extract itu Bagus banget untuk Menyembuhkan Take out to calm our face gitu kan Memang itu bagus banget untuk calming gitu loh Nah Jadi memang satu serum ini tuh Udah kompleks banget kandungannya Pokoknya dia ini tuh Best and sweet Very very sweet for you If you have an ugly front skin Mari kita buka Ya sebenernya sih Isinya sama yang Bradley Ever After Serum Cuma beda di warnanya doang Stickernya kalo yang ini putih Yang ini Ungu Jadi di kemasannya itu Setelah kita buka boxnya kayak begini Kita bakal menemukan Ada sebuah plastik yang memeluk dia Di dalam Jadi kalo misalkan dikirim dari FPDC Dia gak akan langsung kena ke produknya ya Tuh Jadi gue memang smash Like Gak akan pecah lah ya Aku percaya setelah sangat-sangat memperhatikan Kualitas dari kemasan Termasuk packaging Termasuk packaging di dalamnya nih Jadi gak cuma luarnya doang ya Kalo untuk Kemasannya sendiri Sebenernya tuh bener-bener Total sama Sama si Bradley Ever After Serum Cuma bedanya kalo yang ini Sekiranya warna ungu Yang ini sekiranya warna putih Terus Mari kita buka dan cium aromanya Jadi aku sempat ditanyain honest review Untuk produk serum yang ini Sama yang beli Karena mereka sempat menemukan Kayak Aduh aku gak suka ya Bau serumnya Scarlett Guys You guys have to know this fact Karena andungan di Scarlett itu Tidak ada mengandung fragrance Gak ada mengandung perdium Jadi ya wajar Dia gak wangi gitu Kalo kalian kepengen muka kalian Pake serum yang wangi Nah untuk orang-orang yang hypoallergenic Yang gampang iritasi mukanya Kalo kena parfumnya Mereka bakalan breakout Bakalan gak cocok pake serumnya Si Scarlett ini cari aman Dia tidak pake fragrance sama sekali Jadi ya kalo kalian mencium Aromanya tuh Begini ya Ini tuh bau serumnya Jadi kalo misalkan kalian mencium aromanya Kak tapi kok dia gak wangi ya Tapi wanginya tuh kayak wangi Wanginya tuh gak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu Ya itu tuh kandungan alami Dari Tea Tree Water Salicylic Acid Sama Liquid Rice nya Jadi memang itu aroma alami Dari ingredient si Scarlett Agni Serum ini Sementara kalian ada tiga kandungan utama Yaitu Tea Tree Water Salicylic Acid Sama Liquid Rice Dia juga ada kandungan Sentra Acetica yang bagus banget Untuk menenalkan kulit yang lagi breakout nih That's why Agni Serum dari Scarlett ini Bagus banget untuk kalian Yang punya permasalahan Sementara Agni Front Skin Nah aku juga bakal kasih liat kalian Tekstur dari si Agni Serumnya ini Jujur banget Tekstur Agni Serum ini Gak sekentra si Bradley Ever After Tapi tetep tik pas dipakenya Aku rasa karena dia ada kandungan Tea Tree Water ya Jadi sedikit agak Lebih encer Tapi pastinya ini gampang menyerap banget So Aku juga bakal tunjukin beberapa orang Yang udah berhasil Fighting their Agni Dengan serum ini Karena aku gak pernah Aku kan Jujur aku gak bisa ngasih Photo Be Ever After Untuk serum Agni ini Karena aku gak pake Yang aku pake itu yang Bradley Ever After Dan aku bener-bener suka banget Sama teksturnya Dia gampang banget Nyerap Dan dia tidak Tidak encer Karena dia lumayan kental dan thick Tapi dia tidak bikin kulit muka aku lengket That's why I love this serum Mungkin kalo kalian notice Ini udah aku pake kurang lebih Ya About 20% Ya kan Tapi Works good on my face Aku bakal tunjukin juga sama kalian Beberapa orang yang udah berhasil Fighting their Agni with this serum Nih beberapa fotonya I'm so glad Aku senang banget ngeliatnya I'm so happy for you guys Terus itu dulu aja review dari aku Tentang Scarlet Whitening ini I hope you guys like this video Karena aku bener-bener berusaha semaksimal mungkin Untuk nge-review ini Karena ini banyak banget yang minta aku nge-review Serum Scarlet ini di tiktok aku Pokoknya thank you for watching this video Semoga informasi dalam video ini Bisa membantu kalian semua yang lagi berjuang Untuk menjalankan kulit Atau menyembuhkan jerawat kalian Thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe this channel Don't forget juga follow instagram aku disini Buat kalian yang belum nonton single terbaru aku Langsung aja di klik disini Sama disini ada BTS Sama video single aku Thank you for watching I'll see you on my next video Bye bye